Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi deso gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke ini menanggapi request ya mengenai HP bangkai ada yang minta n70 dan ini saya punya ya bangkai hanya ini adalah n70 versi musik edition ya karena untuk di n70 tuh ada dua varian yang pertama n70 yang biasa yang warna silver kalau yang ini hitam warna untuk di musik edition ya Oke kita lihat penampakannya seperti ini ya jadi mungkin ini sudah berapa tahun kondisi seperti ini saya juga lupa ya karena di saat pembelian dulu saya itu diantar sama tukang rongsokan lalu saya simpen saja di keranjangnya nah keadaannya seperti ini Oke saya akan langsung bersihkan ya jadi n70 ini merupakan generasi simbian versi 2 dan ini saya di rilis tahun kurang lebih 2005-an ya ya ini saya buka semua scrubnya atau bautnya dan ini saya belum sempat apa ya mencoba ya untuk memakai HP ini dulu di saat saya sudah punya ketupat saya ingin beli yang ini namun dana tidak cukup ya akhirnya saya tidak ikut-ikutan beli saat itu tahun 2005 ke atas ini harganya wow ya ya ini sekrup sudah saya buka wah ini yang bawah ini rupanya belum ya oke ini kondisi mesinnya dan untuk di kipetnya papan PCBnya yang bengkong ya oke saya akan bersihkan dulu mesin PCBnya dengan thinner ya dan thinner ini yang saya gunakan tuh thinner ND boleh thinner A spesial itu lebih bagus jadi boleh juga untuk yang pemula beli yang model semprotan spray ya yang model semprotan itu juga ada ya ini saya buka untuk di papan kipetnya ternyata dia memang bengkong dan saya ambil saja stok yang saya punya jadi selama beberapa tahun ini saya ngumpulin HP rongsokan untuk komponen komponen juga saya kumpulin ya di saat penting seperti ini ya saya punya stoknya saya ganti stok untuk kipetnya oke kita langsung ke mesin ya kita akan cek dengan power supply bagaimana konsumsi arusnya untuk mengetahui kerusakan HP kita tekan tombol power ya nah lihat untuk di jarum ampere itu tidak bergerak sama sekali saya coba lagi saya tekan tombol power jarum ampere diam tak bergerak lalu saya coba dengan pin set shotkan di switch tombol on off juga tidak ada respon ya ya untuk kasus seperti ini no power itu biasanya disebabkan jalur on off bermasalah bisa switch on off bermasalah bisa ataupun IC power juga bisa oke untuk biar tidak kepo ya saya coba cek dengan baterai yang ada isinya ya ya secara analisa ya pasti tidak nyala ya karena kita sudah cek dengan power supply namun ini untuk yang kepo ya nah jelas tidak nyala ya walaupun baterainya penuh karena kita sudah cek dengan power supply konsumsi arus tidak ada sama sekali oke jadi kasusnya no power untuk kasus no power kita fokus di IC power dan tombol on off nya ini adalah IC power nya ini adalah tombol on off nya ini satu jalur ya dari tombol on off menuju ke IC power dan untuk memastikan kita cek dulu switch tombol on off nya itu sebetulnya rusak atau tidak dia keluar nilai resistansi atau tidak cek dengan multitester digital di setelan buzzer atau ohm lalu kita coba cek kakinya ya untuk bawah itu harusnya ground 0,01 itu ground lalu untuk kaki atas itu harus punya nilai nah ini kan ada nilainya ya 862 itu artinya untuk tombol power no problem ya tidak masalah saya cek lagi keluar nilai 862 kalau yang bagian bawah itu memang ground ya kakinya berarti jalur untuk tombolnya tidak ada masalah tersangkanya adalah di IC power dan sekedar info untuk di N70 itu ada terdapat IC power ya sudah disematkan oleh pihak Nokia itu ada IC power atau biasa dulu disebut dengan RETO untuk di N70 namanya RETO ya ya untuk solusinya langkah pertama saya coba rehot ataupun goyang sedikit ya kalau ini terpaksa ataupun ternyata tidak down ya berarti memang harus diganti IC powernya namun tidak ada salahnya kita coba dulu rehot ya karena biasanya untuk HP HP bangkai yang lama terbengkale itu faktor kemungkinan korosi di kaki IC itu sangat besar ya sehingga di saat kita rehot itu bisa memulihkan keadaan ya tutup bagian komponen yang lain lalu tambahkan fluk di IC nya lalu tembak blower ya seperti biasa untuk goyang inul saya menggunakan panasnya 3,5 ya lalu anginnya 3 namun tetap kondisikan sesuai dengan blower masing-masing oke jadi fokus mengelilingi IC ya sampai dirasa itu IC bisa kita sentuh dan kita goyang sedikit di saat kita dorong sedikit dia langsung presisi kembali ya kalau goyang jangan terlalu banyak nanti lempoh ya ini proses rehot plus goyang inul ada yang bertanya kok goyang inul ya ini sebutan istilah ya istilah saja jadi kita hanya mengistilahkan seperti itu ya setelah selesai dinginkan lalu copot aluminium foil ya dinginkan saja sebelum itu setelah itu ya kita langsung bersihkan ya jadi untuk nunggu dingin itu ya kurang lebih 5 menitan sampai dia dingin lalu bersihkan dan untuk memanasi di HP-HP Nokia lama hati-hati ya karena di sebelahnya itu yang ada warna silver itu kayak sejenis batu ya baterai jam itu bisa meledak ya jika kena panas hati-hati jadi tutup saja dengan aluminium foil ya ini sudah selesai dan kita akan langsung tes ya ya ini saya cek dulu dengan power supply ya dia short atau sudah normal ternyata tidak ada short ya dan saya cek baik-baik saja dan ada pergerakan di jarum ampere nya oke ini saya langsung tes dengan baterai ya karena sudah saya cek power supply itu untuk oke ya saya tekan tombol power alhamdulillah nyala ya muncul logo Nokia ya kelihatan LCD jadi tidak 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 layak ya sudah LCD nya memang harus diganti ini wah muncul jabat tangan hehehe alhamdulillah namun LCD memang garis ya dia ya harus diganti ini LCD nya ya saya ambilkan stok saya saya ganti saja LCD nya dan untuk LCD ini itu yang baru itu masih tersedia ya stoknya jadi untuk sobat semua yang memiliki HP rongsokan untuk Nokia jangan khawatir untuk di spare part spare part masih tersedia oke saya rakit kembali ya jadi intinya di saat no power yang perlu kita cek adalah tombol power lalu setelah itu jika tombol power itu nilai resistansi muncul berarti tersangkanya di IC power kalau tidak ada IC power ya di CPU itu jika di Nokia model lama ya sebetulnya N70 ini Nokia generasi di saat IC power disematkan ya secara terpisah dan disebut RETU saat itu RETU ya dan mungkin untuk teknisi yang lama itu memahami betul ya betapa enaknya di saat kita mengatasi Nokia ya jadi di saat Nokia jaya-jayanya dulu ya ini LCD apa untuk casing sudah saya carikan dan sebetulnya ini casing ORI ya jadi casing-casing lama ORI yang saya simpan karena untuk di casing ORI ini biasanya untuk tombol itu nyaman ya dibandingkan untuk casing yang baru nah ini kira-kira berapa ini kalau dijual jadi jujur saya belum sempat menikmati HP ini ya artinya mencicipi HP ini dulu tidak kesampaian setelah punya N7610 saya tidak sampai ya dananya untuk beli HP ini oke saya coba pasang kartu dan saya nyalakan ya mudah-mudahan semua baik-baik saja sinyal muncul karena untuk di N70 ini masalah sinyal ribet ya cara mengatasinya Alhamdulillah oke sudah ke tampilan menu nah ini saya coba responsifnya untuk bukaan kamera ya jadi kelebihan N70 itu di kameranya ya dulu saya coba dulu wah ya ini saya coba untuk nada dering wow hehehe cek tes Nokia N70 silahkan dicoba cek tes Nokia N70 silahkan dicoba ya oke semua berjalan dengan normal dan terakhir saya akan coba cas ya dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan manfaat ya dan tetap semangat untuk pemula sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati menandai